Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Sivakumar disaran bercuti. Kuala Lumpur, Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar perlu bercuti dari tugasnya sehingga suruhan jaya penjagaan rasuah Malaysia selesai menjalankan siasatan terhadap beliau. Ahli jawatan kuasa khas mengenai rasuah, JKMR Hassan Abdul Karim berkata tindakan itu menunjukkan tauladan positif selaras dengan agenda Pakatan Harapan untuk membasmi rasuah. Yang berhormat, Menteri tentu faham lebih faham mengenai prinsip bertanggungjawab kolektif dan tanggungjawab Menteri dalam fungsi kerja Jemaah Menteri atau Kabinet Kerajaan Persekutuan. Jangan tunggu Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim untuk mengarahkan supaya Menteri yang terpalit kementeriannya dengan rasuah supaya bercuti walaupun meletakkan jawatan. Setiap Menteri harus ada tanggungjawabnya sendiri untuk menjaga nama baik kerajaan pimpinan Perdana Menteri yang amat jelas sedang melakukan jendakan untuk membanteras amalan rasuah dalam jentera kerajaan katanya dalam satu kenyataan hari ini. Sebelum ini, SPRM menggeledah pejabat dan kediaman Sivakumar bagi melengkapkan siasatan berhubung dakwaan menerima wang bernilai jutaan ringgit menerusi orang tengah sebagai jaminan meneruskan kontrak kerajaan terhadap individu tertentu. Difahamkan penggeledahan terbabit bagi menjaki wang yang didakwa diperolehi Sivakumar. Penggeledahan itu dilakukan SPRM sebaik sahaja keterangan Menteri itu diambil pada hari sama bagi mendapatkan bukti. Pada 14 April lalu, Ketua Peserujaya SPRM Tan Sri Azambaki mengesahkan setiap usaha sulit kepada Sivakumar ditahan. Sementara itu, Anwar memberitahu bahawa penerbitan